Intro Analisis pertandingan A9 vs Borussia Dortmund Tanpa kehadiran Rafael Leao Intro Pertandingan antara A9 dan Borussia Dortmund di Liga Champions Tanpa kehadiran Rafael Leao Salah satu pemain kunci Rossoneri Dapat memiliki dampak yang signifikan pada strategi dan dinamika permainan tim Dari segi taktis Tanpa Leao Pelatih Stefano Pioli mungkin perlu menyesuaikan formasi atau taktik tim Leao dikenal karena kecepatan dan kemampuannya dalam menciptakan peluang gol Tanpa kehadirannya A9 mungkin mengalami penurunan dalam kemampuan serangan balik cepat dan kreativitas di lini depan Kehilangan Leao dapat memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka Pemain seperti Samway Chukweze mungkin mendapatkan peran lebih sentral dalam serangan tanpa Leao Hal ini bisa menjadi peluang bagi pemain lain untuk bersinar dan membuktikan kontribusi mereka di lini depan Dari segi kecepatan Salah satu aset utama Leao adalah kecepatannya yang seringkali membuat kesulitan bagi pertahanan lawan Tanpa kehadirannya, AC Milan mungkin kehilangan dimensi kecepatan dalam serangan mereka Dortmund mungkin lebih leluasa mengatur pertahanan mereka tanpa ancaman kecepatan yang biasa diberikan oleh Leao Leo bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pencipta peluang dan pemberi umpan Kehilangan bisa mempengaruhi kreativitas tim dalam membangun serangan Pemain-pemain lain perlu meningkatkan peran mereka dalam menciptakan peluang gol dan menjaga kestabilan dalam penguasaan bola Pertandingan tanpa Leo mungkin menjadi momen penting untuk mengevaluasi kedalaman skuad AC Milan Rotasi pemain dapat menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan ketahanan fisik tim Terutama mengingat jadwal padat di berbagai kompetisi Kehilangan Leo dapat menjadi tantangan besar bagi AC Milan Terutama dalam hal mengganti peran dan kontribusinya dalam serangan Namun, ini juga memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk mengambil alih dan membuktikan kualitasnya Analisis pertandingan ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana tim mampu beradaptasi dan tetap kompetitif Tanpa kehadiran salah satu pemain kunci mereka Titik balik Rossoneri di fase grup Liga Champions AC Milan dijadwalkan akan menghadapi Borussia Dortmund pada matchday kelima grup F Liga Champions 2023-2024 Pada hari Rabu 29 November 2023, dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion San Siro Menghadapi Dortmund, diperkirakan AC Milan akan menampilkan fair format terbaiknya Guna memperpanjang ASA untuk melaju ke 16 besar Saat ini AC Milan menduduki posisi ketiga dalam grup dengan koleksi 5 poin Pelatih Stefano Pioli menyampaikan pentingnya pertandingan ini sebagai momen krusial dalam perjalanan tim Ia menyatakan bahwa pertandingan ini sangatlah penting sebagai sebuah titik balik dalam grup F Kami tahu semua tentang lawan kami katanya Yang merupakan tim yang kuat dan dapat menyebabkan masalah Akan tetapi, mereka juga bisa mengalami kesulitan AC Milan harus waspada selama 95 menit Dan memahami kapan harus menutup ruang gerak Dortmund saat tidak menguasai bola AC Milan memasuki laga ini dengan keyakinan tinggi Setelah baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Fiorentina di Serie A Dalam tiga pertandingan terakhir, mereka berhasil meraih dua kemenangan dan satu hasil limbang Dengan dua kemenangan terakhir diraih di kandang sendiri Kemenangan atas Fiorentina dan PSG menjadi moda positif bagi skuad Stefano Pioli Keuntungan bermain di kandang dipandang sebagai faktor penting Dengan kehadiran ribuan Milanisti, diharapkan memberikan dukungan moral dan psikologis bagi para pemain Pentingnya dukungan supporter juga diungkapkan oleh Pioli Yang merinci pengalaman saat PSG berkunjung ke San Siro pada matchday keempat Penggemar setia AC Milan memberikan tekanan kepada mantan keeper mereka Gianluigi Donnarumma Yang kini membila PSG Supporter melempari Donnarumma dengan uang replika Sebagai bentuk ekspresi emosional selama pertandingan Di pihak Dortmund, laga ini menjadi kesempatan untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar Hasil dari pertandingan ini tidak hanya akan mempengaruhi posisi kelas men Tetapi juga membentuk perjalanan kedua tim di kompetisi Liga Champions ini Nasib Yul ditentukan dalam pertandingan AC Milan vs Dortmund Pertandingan krusial antara AC Milan dan Borussia Dortmund pada matchday kelima grup F Liga Champions Menjadi panggung penentuan bagi nasib pelatih Stefano Pioli Dalam sebuah keputusan yang mengguncang dunia sepak bola AC Milan memberikan tengah waktu 30 hari kepada Pioli Untuk membuktikan kualitasnya setelah dimenempati posisi ketiga dalam kelas men Pioli yang memimpin AC Milan sejak Oktober 2019 Mendapati dirinya dalam tekanan setelah fair forma yang tidak konsisten dalam fase grup Liga Champions Dengan hanya meraih 5 poin dari 4 pertandingan Rossoneri terpaut beberapa langkah di belakang pemuncak kelas men dan tim peringkat kedua Kabar mengenai batasan waktu 30 hari untuk Pioli mencuat setelah rapat internal di klub Meski dalam situasi sulit, manajemen AC Milan memutuskan memberikan kesempatan kepada pelatih asal Italia tersebut Untuk memperbaiki fair forma tim Kriteria penilaian utama adalah kemampuan AC Milan untuk lolos ke fase gugur Liga Champions Pertandingan melawan Borussia Dortmund di San Siro menjadi batu ujian bagi Pioli Timnya harus tampil habis-habisan untuk meraih hasil positif dan membuka jalan menuju fase gugur Pioli sendiri menyadari tekanan ini dan menyampaikan Ini adalah pertandingan yang sangat penting sebagai sebuah titik balik dalam grup Kami tahu semua tentang lawan kami yang merupakan tim yang kuat dan dapat menyebabkan masalah Sebagai strategi jangka pendek, AC Milan berharap hasil positif di pertandingan ini Akan memberikan alasan bagi manajemen untuk mempertahankan Pioli sebagai pelatih Kemenangan atas Dortmund akan tidak hanya meningkatkan posisi mereka di kelas main group Tetapi juga memberikan Pioli nafas baru dalam menjalankan tugasnya Bagi Pioli tantangan ini bukan hanya soal melangkah ke fase gugur Tetapi juga membuktikan bahwa visinya untuk mengembalikan AC Milan ke puncak sepak bola Eropa masih relevan Keputusan yang diambil dalam sisa 30 hari mendatang akan membentuk arah masa depan klub dan karir pelatih yang saat ini tengah diuji Keputusan 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 K